Halo guys, selamat datang di channel Aytensei sebelum menonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama update-update Mimin iklannya jangan di skip, ujajan Mimin Mimin mau nge-review sedikit disini ceritanya kan si Baikun ngasih ramuan jamu kesehatan gitu terus kata Jono jangan, takut ada apa-apanya terus kata Baikun, enggak aku gak mau masukkan sesuatu terus dia kalau biar percaya aku minum minum tuh sama si Baikun terus Baikun, aku gak apa-apa kan terus akhirnya Jono, si Jono dimaja datu si Izu gak apa-apa kan kita udah menjadi satu sukunya kata si Izu gitu terus sama Jiju diminum datu tapi setelah Izu minum tiba-tiba Izu pingsan guys nah ternyata di dalam ramuan yang Baikun kasih itu ada racunnya cuman racunnya ini hanya bekerja buat orang yang lagi hamil kalau gak hamil, enggak dia gak kenapa-napa makanya si Baikun minum juga gak kenapa-napa terus si Jono marah dong sama si Tengju juga marah ternyata kamu ada maksud lain enggak, aku gak bermaksud untuk melukai Izu katanya gitu coba kamu pikirkan lagi kamu membuat ramuan ini sendiri iya aku membuatnya sendiri nah tapi setelah dalam perjalanan ke rumah Izu aku bertemu sama para betina disitu ada Sofi sama temen-temennya terus Tengju langsung marah dong berarti si Jono juga marah berarti dibalik semua ini tuh ulahnya si Sofi nah si Sofinya lagi ketemu sama Patriak kelima suku Jin Kue nah pas lagi ngobrol gitu kata si Patriak akhirnya setelah kamu mengintai sekian lama kamu bisa berbuat sesuatu katanya gitu terus kata si Sofi terima kasih bolehkah baru sebelum ngomong panjang si Jono sama Tengsyo terus sama rombongannya datang ke si Sofi nah kata Jono Sofi kembalikan penawarnya mana berikan pada kami gitu kalau enggak dikasih penawarnya aku akan membuat kamu is dead katanya gitu nah gimana lanjutannya ya guys saksikan aja ya abaikan apa yang Mimu lakukan oke see you disini Yizu pingsan nih guys Yizu 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 bangun kata si Jono nih guys si Baikun bingung aja dia bingung kenapa sedangkan dia kan minum enggak kenapa-napa apa ada yang salah dengan Yizu 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 mengalami koma setelah meminum obat yang dibawa Baikun mungkinkah karena kamu katanya si Yononi guys apa bingung kan si Baikun disini dia bingung kamu tahu apa yang kamu masukkan ke dalam obat ini Yononi bawa Yizu ke tabibnya guys aku tidak menyakiti Yizu selama sekali dan jika ada yang salah dengan obat ini aku juga meminumnya bagaimana aku baik-baik saja sekarang katanya gitu si disini juga Baikun bingung kenapa ini yang terbaik menjauhlah dari Yizu terus didorong datu guys si Baikunnya bingung bingung kan disini Baikun Yizu kamu harus baik-baik Zaza katanya gitu apa keracunan benar ini adalah si kuno bernama Siausen sangat beracun kata si ibu tabibnya guys orang biasa akan baik-baik saja jika memakannya tapi jika wanita hamil pasti diracuni jika dia memakan sedikit saja mati perlahan di dalam tidurnya jadi gak gerogotin itu racunnya itu gak gerogotin tubuhnya si Yizu kehabisan tenaga dia bisa meninggal disini aku bukan aku bilang itu bukan aku kata baik-baik dan Yizu mungkin telah diracuni dengan makanan sesuatu yang lain mungkin bukan sob rangku aku katanya gitu nenek tolong lihat apakah ada masalah dengan sup ini kata bagaimana bagaimana bingung disini si waikun sedangkan dia kan dibuat sub itu dengan tangan dia sendiri sedangkan dia gak masukin apa-apa kenapa bisa ada racun gitu waikun buktinya kuat apalagi yang akan kamu katakan jono aku memang bawa orang kuat tapi racunnya benar-benar tidak ada hubungannya dengan aku katanya si waikun kedua ras kita berbahas masalah integrasi saat ini aku berharap Yizu dapat memimpin suku untuk berkembang dengan baik bagaimana aku bisa menyakitinya bahkan jika aku benar-benar ingin melakukannya dengan kemampuanku aku tidak akan terperangkap olehmu disebut buktinya sangat jelas memang baikun adalah periang licik bahkan jika dia benar-benar ingin melakukan kesalahan dia tidak akan melakukannya secara langsung jika bukan karena dia berarti seseorang pasti yang melakukannya baikun kamu bilang kamu membuat sub orang-orang ini sendiri apakah ada yang terjadi selama proses pembuatannya coba aku ingat ingat dulu tidak ada yang istimewa saat membuat sub tapi dalam perjalanan kesini aku bertemu dengan beberapa wanita datang untuk berbicara denganku terutama ada si sofi dan kawan-kawan nih guys mungkinkah saat itu kata si baikun ini pasti sofi itu pasti dia katanya si tengso udah marah sih ini tengso nya sofi jono marah nih dia gebrok brok ya semuanya sudah selesai ini sofi lagi ada di suku jokwe nih guys aku sengaja memasukkan racun ke dalam sup yang diberikan baikun dan mereka pasti akan bertengkar sekarang tunggu sampai orang-orang baikun keluar kamu bisa merekrut mereka ya setelah mengintai begitu lama kamu akhirnya mencapai sesuatu penatua kelima kali ini aku mengambil resiko dalam memberikan konstribusri yang begitu besar bisakah kamu sebelum bicara sudah datang si jono sama tengso sofi sofi serahkan penawarnya kata jono jika tidak aku akan membuatmu mati oke guys see you next capture ya guys disini yono marah banget sama si sofi nih guys karena dia udah berusaha ngeracunin si jizu thanks for watching ya jangan lupa di subscribe like and comment see you bye 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 bye